Halo Halo semuanya lagi di channel adekselonggamer so di video kali ini gua bakal ngasih tutorial ya gimana cara main despite pakai keyboard namang sedikit lebih kompleks kalau kita pakai keyboard dan memang ya kalau kalian tidak terbiasa bakal kurang nyaman ya dan disini gua rekomendasikan kalian biar punya gamepad yang kayak gini yaitu nya gamepad yang plug and play itu kalian tinggal colok ke PC nya dan udah langsung kebaca tanpa harus masang software yang lain lainnya ya Oke sini gua bakal tinggal colokinya setelah kalian perlu gamepad kalian juga perlu kabel USB tentunya untuk colokin ke gamepad nya dan gua juga kurang tahu apakah game ini support untuk controller Bluetooth ya karena itu bakal berbeda untuk sistemnya Oke kalau misalnya udah kecolok kayak gini kalian bisa tinggal bermain aja dan indikator yang menunjukkan ketika gamepad kalian itu bakal berfungsi dengan baik itu di pojok kanan atas ada icon Y yaitu option ya sana kalian bisa langsung menggunakan kontrol kalian ya udah bisa nih udah berfungsi ya teman-teman nah disini pertanyaannya gimana jika kita nggak atau belum punya gamepad atau controller nah sini gua bakal kasih tutorialnya guys Oke sini gua bakal ngelawan tim yang ada di turnamen aja biar simpel gitu ya ini kan udah ketemu Oke jadi yang pertama tutorial untuk melakukan spike eh gue pilih pemain dulu disini ya itu ada icon Z untuk menggantikan tombol kotak yang ada di controller Oke sebelumnya gua mau bilang kalau mau sini emang nggak berfungsi kalau kalian main di laptop ya kalian tidak perlu membutuhkan mouse kecuali untuk navigasi yang ini kalau untuk gameplaynya kalian tidak membutuhkannya guys nah untuk reship kalian bisa klik panah bawah ya tombol panah bawah untuk reship sedangkan untuk spike nya kalian bisa klik tombol Z untuk untuk spike kalian bisa klik tombol Z dua kali ya yang pertama untuk lompat kemudian untuk spike yang kedua kalau mau blok kalian bisa klik tombol panah atas untuk blok nah disini kan ada tampilannya ini X dan Z X ini untuk overhand serve dan Z untuk jump flutter kalau kalian mau jump flutter serve melakukan jump flutter serve itu kalian tinggal klik ya klik secara spam aja bisa biar kalian bisa melakukan serve ini dengan lancar karena untuk jump flutter serve itu membutuhkan timing yang pas teman-teman gua bakal contohin disini gua bakal melakukan spam klik Z itu tipsnya untuk anti gagal menggunakan atau melakukan jump flutter serve oke blokking ya klik atau tahan tempat ini tombol panah atas melakukan blokking kemudian di mobile.com ada fitur slide nah slide ini pemain bakal menjatuhkan badannya ke arah bola yang bakal dijangkau ya nah untuk melakukan slide kalian bisa klik C oke dia bakal selesai tapi gua salah salah membaca ya gua bakal coba lagi klik C untuk membaca arak spike nya kayak gitu ya betul banget tapi kalian harus inget tonggol-tonggolnya guys karena ini cukup cepat ya gue kliknya resip Oke emang gua kurang terbiasa menggunakan keyboard karena kurang nyaman juga dan disini tuh posisi gua saat recording itu emang agak jauh dengan laptopnya oke guys ini karena angle kamera yang gua butuh gitu bahkan yang gua gunain disini tuh agak zoom memang efeknya tempatnya gua harus menjauhkan sedikit posisi laptop yang gua pakai sekarang alhasil keyboardnya juga semakin jauh posisinya guys oke jangan sampai kalah nah kalau blok tekan aja atas untuk blok wuhh salah guys temenya kurang tepat wuhh dumping ball ternyata dumping ball ya udah ketinggalan jauh wuhh keluar wuhh setelah gua klik X itu gua lanjutkan ke tombol Z seperti biasa nice applause juga untuk perkan tim itu bermainnya bagus mereka bagus ya lagi-lagi timing disini ya kurang terbiasa menggunakan keyboard blocking laga mulu bloknya dari tadi guys wuhh mereka agak susah ya main pakai keyboard apalagi nanti bakal main melawan tim tim waktu H0 atau uang ball wuhh itu nanti jadi tentangan tersendiri buat kalian boom boom kita butuhkan lima poin lagi ya saudara saudara aku sampai pencak kacanya guys please jangan jangan melakukan salah lagi ya nice block yang bagus gak mepen nih skornya guys wuhh bloknya sukses ya lima poin lagi guys ini di pemenangan oke kayaknya mereka terlalu maksain ya kalau misalnya udah stuck gitu kalian wuhh sebenarnya melakukan poinnya wuhh masuk dong fokus hati-hati guys wuhh gua gak berhasil blocking nice sekarang gua bloknya ya kayak gitu ya hampir 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 gua kesulangan satu poin satu poin yang berharga nice sekarang gua blocking eh maksud gua serve gua blocking sih guys ntar ya aku fokus dulu ya timingnya mantep nih soalnya terbiasa pakai keyboard nah kan satu poin lagi nih berhasil jalau nice blocking yang sangat bagus dari Mega Blokker oke gua berhasil menangkap pertandingan disini nah kurangnya kalau pakai keyboard dan mouse sih gua kurang terbiasa nyari-nyari navigasinya ya oke 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 jadi itu tadi tutorial main despite menggunakan keyboard di laptop atau PC kalian guys jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya belum punya gamepad ya saya bisa nabung dulu dan beli gamepad impian kalian cek di all shop kesayangan kalian guys dan terima kasih telah menonton video ini kita berjumpa lagi di video selanjutnya bye 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 bye